Oke teman-teman berikutnya kita coba untuk membersihkan DSLR setelah tadi kita bersihin mirrorless Nah untuk bersihkan DSLR lumayan agak rumit ya karena agak sedikit lebih besar dan butuh ketelitian juga Karena lebih banyak lekuk-lekuknya ketimbang mirrorless Nah disini hal yang pertama harus kita lakukan kita pisahkan dulu antara bodi dan lensa Karena cukup besar jadi agak susah kalau misalnya bersihin DSLR itu langsung sekalian sama bodinya Nah setelah bodi terpisah dengan lensa kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi kita lakukan ke kamera mirrorless Pertama aku coba pakai sikat dulu ya pakai sikat gigi ini untuk membersihkan sudut-sudut dari kamera DSLR ini Nah satu hal lagi yang perlu kalian ketahui dari DSLR di bagian viewfinder itu bisa dibuka Jadi kalian tinggal tarik ke atas seperti ini Nah maka karir viewfinder akan terbuka dan kalian bisa membersihkan di bagian areal viewfinder ini Oke setelah dirasa cukup bersih bagian sudut-sudutnya selanjutnya kalian lakukan blower lagi Jadi kalian menggunakan blower ini untuk membersihkan sisa-sisa debu yang masih menempel di bodi kamera Hal berikutnya yang kita lakukan sama seperti mirrorless tadi kita coba bersihkan di bagian dalam setelah bagian luar bodinya cukup bersih Untuk membersihkan bagian di dalam sensor sama seperti mirrorless tadi lakukan hembusan itu taruh posisi kameranya di atas dan kalian blower dari bawah Nah satu hal yang perlu teman-teman ketahui juga di bagian dalam ya itu ada mungkin kalian bisa lihat di bagian sini Ini namanya focusing screen Nah ini cukup sensitif teman-teman jadi jangan sampai ketika kalian membersihkan itu tersenggol sama jari Karena sidik jari kalian tuh nggak bisa hilang nggak bakal bisa hilang walaupun kalian udah bersihin pakai apapun Jadi usahakan untuk membersihkan bagian dalam ini kalian lakukan dengan hati-hati dan dengan teliti Nah sebagai tambahan teman-teman karena banyak juga yang tanya kebetulan apakah tidak apa-apa jika seandainya kita membersihkan bagian dalam mirror box dan nggak sengaja ke senggol bagian mirror dan ada bekas sidik jari Sebenarnya itu nggak apa-apa jadi kalian tinggal bersihin aja pakai kain yang lembut atau kalian bisa pakai kain yang dari paketan cleaning kit Atau kalian bisa pakai kain pembersih kacamata itu aman jadi kalian tinggal bersihin aja oke Satu tip juga teman-teman untuk kalian mau bersihkan bagian sensor karena kebetulan DSLR ini ada mirror yang ada di depan sensor Berbeda dengan mirrorless yang memang sensornya kelihatan langsung atau tanpa mirror Jadi kita harus mengangkat bagian mirror atau kaca ini supaya kita bisa membersihkan sensor Caranya cukup gampang kalian pilih di menu ya di menu sini Kalau di DSLR kalian ada mode bulb kalian coba pakai Biasanya mode bulb ini ditandai sama huruf B Nah setelah kalian pindahkan ke posisi B kemudian kalian tekan shutter dan mirror ini akan terangkat Seperti ini lihat Nah kalau udah keangkat seperti ini shutternya masih kalian tahan Kalian tinggal tiup aja di bagian dalam sensor supaya sensor kalian bisa bersih dari debu Oke teman-teman berikutnya kita coba bersihin lensa Tapi sebelum kita bersihin lensa kita tutup dulu bagian bodi Jangan sampai dibiarin terbuka terlalu lama Karena nanti kemasukan debu lagi Jadi percuma kalau misalnya kalian udah bersihin kalian diamin lama-lama kayak gini Ini terbuka ini bisa kemasukan debu lagi Oke setelah bodi tertutup dengan rapat Ini nggak bakal kemasukan debu lagi dan baru kita bisa bersihin lensanya Nah untuk membersihkan lensa tentu kita harus buka dulu footnya Kemudian tutup lensa Kita coba pisahin dulu dan kita lihat Di sini bagian lensanya kalian harus periksa dulu Biasanya kalian bisa terawang dengan lampu yang ada di kamar kalian atau di rumah kalian Kalian bisa lihat kotoran-kotoran atau debu-debu yang menempel di lensa Atau untuk kalian yang lensanya kebetulan ada filter Kayak lensaku ini kebetulan ada filternya Jadi kita harus buka dulu filternya Supaya kita bisa langsung membersihkan di bagian dalam lensa Nah ini adalah filter UV Ya filter UV ini gunanya Sebenarnya sih kalau aku filter ini gunanya buat Supaya lensanya nggak lecet aja sih Ya karena juga Karena ini yang murahan Jadi nggak terlalu ngefek ke lensanya Yang paling efek sih lensanya terlindung ya Jadi kalau misalnya kalian mungkin bawa foto kemana Kena-kena daun atau apa gitu ya Jadi lensanya nggak lecet Oke kita lakukan hal yang sama Kita tiup dulu pakai blower ini Untuk menghilangkan debu-debu yang ada di pinggir-pinggir lensa Atau di permukaan lensa Oke kalau dirasa sudah cukup bersih lensanya dari debu Berikutnya kita coba bersihkan lensanya Menggunakan cairan yang sama Kita pakai cairan lens cleaning plate ini tadi Caranya masih sama Kita aplikasikan semprotan ini ke sapu tangan yang sudah ada ini Caranya sama Kita aplikasikan cairan ini ke kain ini Ya jadi kita lakukan yang sama Seperti yang tadi kita lakukan Pada saat membesarkan lensa mirrorless Lap beberapa kali Untuk membasahi permukaan lensa Setelah dirasa cukup basah Kalian bisa gunakan bagian yang kering Untuk mengeringkan lensa ini Lakukan gerakan memutar Seperti yang tadi sudah aku ajarkan Dan kalau bisa gerakannya Konstan ya Maksudnya kalau ke kiri-ke kiri terus Kalau ke kanan-ke kanan terus Oke kalau lensa bagian depan sudah bersih Selanjutnya sama kita bersihkan di bagian belakang juga Oke kalau dirasa cukup bersih Untuk finishing kembali Kita coba tiup Untuk memastikan bahwa debu-debu yang masih ada Itu terlepas atau Tidak nempel lagi di lensanya Oke teman-teman Sebagai tambahan Untuk membersihkan lensa Aku biasanya menggunakan lens pen juga Jadi ini fungsinya untuk membersihkan sudut-sudut lensa Yang kira-kira tidak bisa dijangkau sama kain tadi Jadi ini matanya ada dua Yang pertama itu ada berasnya juga Kayak gini Kemudian mata yang berikutnya Itu ada kayak karet ya Seperti karet atau busa ini Nah jadi ini gunanya apa? Ini gunanya untuk membersihkan bagian sudut-sudut lensa Jadi sudut-sudut lensa itu kan cukup sulit untuk dibersihkan Nah dengan alat ini itu bisa dibersihkan di bagian sudut Nah kalian bisa lakukan gerakan memutar seperti ini Untuk membersihkan pinggiran-pinggiran lensa dari kotoran Oke setelah semuanya bersih Kalian bisa tutup lagi lensanya Nah kalau ada yang kurang-kurang Kalian bisa perhatikan dulu lensanya apakah masih kotor Kalau masih kotor kalian tinggal ya Lakukan kayak tadi Kalian bisa pakai beras ini untuk membersihkan bodinya Kalau masih ada debu Atau kalian juga bisa menggunakan sikat ini Untuk membersihkan karet-karet yang ada di bagian lensa Supaya lebih bersih Kira-kira kayak gitu Oke teman-teman setelah tadi kita coba untuk membersihkan kamera Selanjutnya aku mau kasih tips kalian Gimana cara menyimpan kamera Dan ini cara menyimpan kamera yang versi murah ya Versi irit Karena umumnya kamera harusnya Kamera itu disimpan di yang namanya dry cabinet Kayak kotak atau lemari Yang memang khusus dibuat untuk menyimpan kamera Karena disitu ada pengaturan suhunya Nah ini aku coba gunakan versi murahnya Yang kira-kira aman dan juga nyaman buat kamera kalian Sini aku udah punya box Yang aku beli ya box plastik ya Harganya sekitar 10-20 ribuan Dan di dalamnya itu udah aku kasih kayak busa ya Jadi tujuannya busa ini apa ya Ini buat ya supaya empuk di dalam Kalau kalian naruh kamera Itu kamera kalian ya minimal aman lah Nggak lecet gitu loh Jadi karena box ini kecil Ini emang hanya untuk satu kamera Aku nggak menyarankan kalian beli yang lebih besar dari ini Karena nggak mungkin Kalau kalian harus naruh kamera itu terlalu banyak Di dalam box yang besar ya Itu harus Kalau kamera kalian udah 2-3 kamera Itu kalian memang harus beli box yang khusus Untuk nyimpan kamera bukan box ini Ini versi dadakan aja Versi aman dan murah ya Jadi disarankan kalau misalnya kalian punya 2 kamera Kalian beli 2 box yang kayak gini Yang ukurannya memang bener-bener pas Untuk satu kamera dan satu lensa aja Jadi ya kita langsung aja taruh Kayak gini Nah untuk menyimpan body kamera Ini juga diperlukan adalah untuk merapikan bagian strap Ya kalian rapikan seperti ini Kemudian kalian simpan 2 Setelah seperti ini Kalian baru masukkan Nah rapi seperti ini Kemudian kalian bisa tutup Oke Dan kalian harus menyimpannya di tempat yang tidak lembab Ingat tempat yang tidak lembab Karena kalau misalnya tempat kalian menyimpan Atau mungkin setelah ini kalian masukkan ke dalam lemari Dan lemari kalian kebetulan dekat dispenser Atau lemari kalian itu dekat sama kamar mandi Nah itu akan menyebabkan nanti ada kelembaban yang masuk ke dalam kotak ini Dan itu akan menyebabkan kamera kalian berjamur Jadi usahakan kalian menyimpan di tempat yang benar-benar kering Cara teramannya Supaya ini tetap kering Kalian harus beli yang namanya silika gel Jadi kalian bisa cari silika gel Udah banyak yang jual di toko online Gak usah tanya di aku belinya dimana Kalian cari sendiri di toko online namanya silika gel Jadi silika gel itu memang fungsinya adalah untuk menyerap kelembaban Jadi supaya kamera kalian itu tetap terjaga Dan gak basah, gak lembab, dan aman, gak jamuran Oke teman-teman kira-kira seperti itulah cara membersihkan kamera dan lensa Yang biasa aku lakukan Kalau menurut kalian itu cukup bagus untuk kalian ikuti Kalian boleh ikuti Tapi kalau bagi kalian kayaknya gak benar caraku Nah kalian bisa cari cara yang lebih baik dari yang cara aku ajarin tadi Kemudian aku juga udah kasih tau ke kalian bagaimana cara menyimpan kamera Dengan cara yang murah dan aman Tapi diingatkan ini hanya untuk sementara aja Kalau kalian udah punya uang yang lebih Kalian harus beli yang namanya dry cabinet Atau mungkin kalian bikin lemari khusus untuk menyimpan kamera kalian Kalau kalian mau bikin lemari Minimal kalian bikin seperti etalase di counter Jadi kalian kasih kayak lampu Supaya ya itu gak basah, gak lembab, dan supaya terlalu kering Dan juga dari beberapa tools yang kita dapat dari cleaning kit Tadi ada beberapa tools yang tidak aku gunakan Seperti ini, kemudian cotton bud, dan ada tisu basah ya Itu gak aku gunakan karena ya memang jarang banget aku pakai juga Kalau aku beli cleaning kit, biasanya itu gak aku pakai Aku buang aja Karena aku cuma butuh biasanya brush ini Kemudian cairan untuk membersihkan lensa Sama sapu tangan atau kain lembut ini Dan juga blower Tambahan jangan lupa pakai sikat gigi ya Ini bukan buat bersihkan gigi aja Tapi juga bisa buat bersihin sudut-sudut kamera yang sulit Terus, kalau bisa kalian juga beli ini ya Lenspen ini gunanya banyak banget dan harganya juga murah Dan please jangan tanya belinya di mana Belajar pintar ya Cari semuanya di toko online Karena aku biasanya belanja semua barang-barang kayak gini tuh di toko online Ya, please Karena aku gak sponsori, aku gak bisa kasih link pembeliannya Jadi kalian bisa cari sendiri Oke, jadi kira-kira gitu aja video kali ini Mudah-mudahan punya manfaat tersendiri untuk kalian Dan jangan lupa klik like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian Jangan lupa juga buat subscribe channel ini Supaya tidak ketinggalan update-an video berikutnya Dan jangan lupa buat kunjungi Instagramku di akati.dika Buat kalian yang pengen tanya-tanya lebih jauh seputar kamera Terima kasih untuk kalian semua Saya Endeka Nugura Saya wassalam dan sampai jumpa Wooo Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax